Dua pelaku pencurian ini menyembunyikan baju curiannya ke dalam sarung. Aksi pencurian di salah satu mall di Surabaya Selatan ini terekam kamera CCTV. Pelaku yang tampak mondar-mandir berpura-pura memilih baju, lantas menyembunyikan baju tersebut di balik sarung. Aksi keduanya tertangkap bahasa petugas keamanan karena gerak geriknya mencurigakan. Kedua tersangka mengaku sudah dua kali mencuri baju yang rata-rata harganya Rp750.000.000 3 jutaan. Kasih Humas Polrestable Surabaya mengatakan, para pelaku diketahui beraksi di mal di kawasan Surabaya dan di wilayah Kabupaten Kediri. Yang diincur pakaian apa? Ya, segala macam pakaian. Yang penting dia berharga kayaknya. Dia tidak melihat itu pakaian apa, dia ambil yang tidak ada berpotnya di supermarket atau mall tersebut. Jadi dengan mudah dia membawa keluar. Petugas menyita barang bukti tiga buah jaket bermerek yang rencananya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancap di cerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara.